Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi untuk sistem kelistrikan dari pertama lampu sein, kedua lampu depan, ketiga untuk jalur klatsonya. Saya akan berbagi tutorial bagaimana sistem kelistrikan dan cara kerjanya, bagaimana sehingga fungsi-fungsi itu bisa berjalan. Ini saya sudah ada skema sederhana seperti ini, karena kalau kita langsung praktek di sepeda motor, kita akan jadi bingung sendiri karena kabelnya terlalu banyak. Dari saya buat seperti ini, saya buat ringkas saja agar supaya kita itu lebih gampang untuk mengerti. Oke, tidak berlama-lama lagi ya, kali ini saya akan berbagi yang pertama itu untuk sistem lampu sein. Kenapa atau bagaimana sistem kenapa lampu sein itu bisa menyala, dari mana ke mana sehingga lampu sein bisa menyala. Oke, pertama-tama saya akan tunjukkan dulu untuk bagian sistem jalur lampu sein. Ini ada bohlam lampu sein, ini anggap saja ini bagian depan, kiri dan kanan, ini untuk bagian belakang. Jadi untuk kabel lampu sein itu, intinya hanya ada dua jalur positif dan negatif. Seperti ini, ini bagian positif dan ini positif, dan ini untuk bagian negatifnya. Kemudian negatif ini saya sudah tarik kabel untuk menuju ke agi pada posisi negatif seperti ini. Oke, rangkaiannya seperti ini. Kemudian sistem kerjanya bagaimana lampu ini bisa menyala. Oke, saya akan tunjukkan. Pertama-tama, untuk lampu sein ini bisa menyala itu ada beberapa step by step yang akan dia lewati agar lampu sein ini menyala. Yang pertama itu harus ada tegangan aki 12V, kemudian ada shake ring. Tegangan aki 12V, ada shake ring, ada saklar, ini flusher sein, dan ini bagian saklar seinnya. Jadi ini saklar on-off, ini saya gunakan ini saja sebagai ganti kunci kontak. Jadi saya akan jelaskan, mudah-mudahan gampang dimengerti ya, sesederhana mungkin penjelasan saya. Oke, ini saya sudah sediakan test pen seperti ini. Oke, bisa kalian lihat menyala ya. Jadi, saya akan jelaskan dari awal sampai lampu sein ini bisa menyala. Jadi di sistem sepeda motor itu, itu ada aki ya teman-teman. Kemudian dari aki ini, aki plus aki ini, dia akan menuju pada bagian shake ring. Kemudian dari shake ring ini, dia akan keluar menuju kunci kontak. Jadi kita anggap saja ini kunci kontak, bagian saklarnya, seperti ini. Bisa kalian lihat, dia menyala. Kemudian ini, setelah saklar atau kunci kontak kita tekan pada posisi on. Dia akan menyala seperti ini. Dan kabel ini akan menuju pada flusher sein, seperti ini. Dan flusher sein ini akan keluar lagi, di sebelah sini. Dan dari kabel sini, dia akan langsung menuju pada bagian saklar. Nah, dari bagian saklar ini, dia akan membagi untuk arus 12V-nya ke kanan atau ke kiri. Oke, jadi cara kerjanya sesimpel itu ya teman-teman. Pokoknya intinya seperti ini. Setelah kunci kontak on, kabel, salah satu kabel dari flusher sein itu harus ada tegangan 12V. Seperti ini. Jadi kalau ini tidak ada tegangan 12V, kita harus mengecek sebelum masuk ke flusher. Entah di bagian kabel yang putus, atau biasanya pasti di bagian kabel. Setelah kunci kontak on, kemudian setelah flusher ini tidak ada arus, pasti kabelnya yang putus. Tetapi kalau ini ada arus, kemungkinan besar kita cek di bagian keluar sini. Kalau bagian keluar dari flusher tidak ada arus, kemungkinan besar flushernya yang rusak. Intinya, setelah kunci kontak on, 12V harus ada di sini. Kemudian dia akan keluar dan menuju saklar sein. Dan saklar sein ini akan membagikan arusnya pada bagian lampu sein kanan dan kiri. Contohnya seperti ini. Itu bisa kalian lihat ya, lampunya menyala. Kita coba langsung saja pada lampu seinnya ya. Jadi ini yang sudah ada arus 12Vnya. Kita coba saja. Oke, bisa kalian lihat lampunya menyala seperti ini. Kemudian kabel yang satu ini, setelah saklar kita pindahkan ke sebelah lagi. Oke. Arus 12V itu akan pindah pada kabel sebelah ini. Oke, dan bisa kalian lihat. Lampunya bisa menyala seperti ini. Oke, teman-teman. Seperti ini cara kerjanya. Jadi kalau saklarnya kita pindahkan di sebelah. Seperti ini. Nah, maka yang akan menyala bagian lampu sein yang kiri atau kanan ya. Seperti ini. Jadi, cara kerjanya sangat simpel saja. Setelah kunci kontak on. Kabel, salah satu kabel dari fluster sein itu harus ada tegangan 12V. Kemudian dia akan masuk pada fluster. Dia akan keluar menuju bagian saklar. Kemudian saklar ini akan membagikan arus ke kanan atau ke kiri. Oke, cara kerjanya sesimpel itu ya, teman-teman. Jadi, tidak usah kalian pusing-pusing bagaimana cara untuk mengetahui cara kerjanya. Kemudian saya akan bagikan sedikit masalah. Permasalahan dari fluster sein. Jadi, kalau kalian menemukan fluster sein atau maksud saya itu lampu sein. Yang lampu seinnya itu hanya menyala seperti ini. Dia menyala semua kanan dan kiri tapi tidak berkedip. Itu permasalahannya ada pada bagian fluster ini. Kemudian masalah yang kedua yang sering terjadi pada fluster. Yaitu lampu sein kanan dan kiri itu tidak menyala. Tidak ada satupun yang menyala. Biasa kerusakannya ada pada bagian fluster. Karena arus 12V ini, arus 12V standby di sini itu tidak bisa keluar di sebelah sini. Sehingga lampu sein kanan dan kiri ini tidak bisa menyala. Jadi, permasalahan seperti itu biasa ada pada bagian fluster sein seperti ini. Itu sedikit tambahan salah satu penyebab dari kerusakan fluster sein. Oke teman-teman, sekian ya untuk skema sederhana. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Kemudian kali ini saya akan berbagi bagaimana sistem kerja dari lampu depan kita ya. Lampu depan panjang dan pendek. Cara kerjanya bagaimana. Caranya sangat simpel. Nanti saya akan atur dulu ini. Dan saya akan jelaskan lagi. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Ini sistem untuk lampu depannya sudah saya atur. Ini sebagai contoh saja. Ini contoh sebagai lampu panjang dan lampu pendek. Ini bagian saklarnya. Kemudian ini bagian kunci kontaknya. Untuk motor sekarang, karena kebanyakan motor Matic itu sudah sistem DC untuk lampu depannya. Jadi saya akan berbagi ya untuk cara kerjanya. Cara kerjanya sesimpel ini ya teman-teman. Jadi tegangan dari aki itu akan melewati sekring. Dan sekring ini akan keluar pada kunci kontak. Kemudian untuk motor sekarang, setelah kunci kontak kita on, dia akan masuk lagi di bagian sekring. Dan dari sekring untuk lampu, dia akan masuk di sini ya di bagian saklar. Tapi saya akan sederhanakan saja. Ini sempurna saja, setelah kunci kontak on, tegangan 12 volt ini akan masuk di bagian saklar panjang dan pendek. Kemudian dari saklar sini yang akan membagikan arusnya untuk menyalakan lampu panjang dan lampu pendek. Cara kerjanya sesimpel itu ya teman-teman. Untuk bagian sistem lampunya, intinya seperti ini, itu harus ada tegangan positif, positif panjang, positif pendek, dan satu untuk bagian kontak besinya. Caranya sesimpel itu, untuk menyalakan lampu panjang dan pendek. Kita coba saja ya, jadi contoh saja ini kunci kontak, setelah kunci kontak kita on. Oke, bisa kalian lihat. Arus 12 volt ini akan masuk di bagian saklar sini. Dan setelah saklar ini, dia akan menuju, akan membagi bagian arusnya. Ini, dia akan membagi bagian arus 12 voltnya untuk menyalakan lampu pendek. Oke, kemudian setelah saklar ini kita tekan lagi, dia akan berpindah ke lampu panjang. Jadi, cara kerjanya sesimpel itu ya teman-teman, seperti ini. Jadi, cara kerja dari sistem lampu depan itu sangat sederhana. Setelah kunci kontak on, arus 12 volt akan langsung masuk pada saklar panjang dan pendek, seperti ini. Kemudian saklar ini akan membagikan arus 12 voltnya, dan akan menyalakan bagian lampu pendek. Kemudian kita tekan lagi, dan akan menyalakan bagian lampu panjangnya. Seperti ini ya teman-teman, cara kerjanya. Jadi, sesederhana ini untuk bagian sistem lampu agar bisa menyala seperti ini. Oke, sepertinya teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, untuk selanjutnya saya akan berbagi cara bagian klatsonnya. Bagaimana klatson itu bisa berbunyi. Oke teman-teman, ini sistem untuk bagian klatsonnya sudah saya atur seperti ini. Jadi, sistemnya sangat simpel saja. Jadi, intinya setelah kunci kontak on, arus 12 volt ini akan menuju pada bagian saklar. Dan setelah saklar ini ditekan, dia akan langsung keluar menuju pada bagian klatson. Sementara klatson ini hanya membutuhkan tegangan kontak besi ground dan satu arus 12 volt. Sehingga klatson ini bisa berbunyi. Oke, seperti itu ya. Jadi, sebelum saya coba, Perbedaan untuk motor Honda, Yamaha, dan Suzuki Perbedaannya hanya pada arus 12 volt. Kalau untuk motor Honda, arus 12 voltnya harus masuk pada saklar. Kalau untuk Yamaha dan Suzuki, arus 12 volt ini itu langsung menuju pada bagian klatson. Jadi, di bagian saklar sini, untuk Yamaha dan Suzuki, itu harus masuk bagian kontak besinya. Sementara untuk Honda, yang masuk pada saklar itu harus tegangan 12 volt. Jadi, jangan sampai salah ya. Kalau untuk Honda, tegangan 12 voltnya harus masuk pada saklar dulu, baru menuju pada klatson. Sementara untuk motor Suzuki dan Yamaha, 12 voltnya itu langsung menuju pada bagian klatson. Dan ground ini yang akan masuk pada bagian saklar. Jadi, caranya seperti ini, sesimpel ini. Jadi, setelah kunci kontak on, Dia akan masuk dan akan menuju pada bagian klatson. Kita coba saja. Ini kunci kontak on dulu. Bisa kalian dengar, klatsonnya sudah berfungsi dengan baik. Seperti ini ya. Ini untuk sistem Honda. Kemudian untuk sistem Yamaha atau Suzuki, saya akan langsung praktekkan saja. Jadi, kalau untuk bagian Suzuki, Ini arus 12 volt ini. Ini langsung menuju di bagian klatson. Saya lepaskan dulu. Oke, seperti ini. Jadi, ini bagian saklannya. Kita terus sebelah sini. Kemudian, Ini bagian arus 12 volt yang akan langsung menuju pada bagian klatson seperti ini. Kemudian, bagian saklannya itu langsung menuju pada negatif akis seperti ini. Kita coba saja. Oke, berbunyi kan? Jadi, perbedaan untuk Honda, Kemudian Suzuki dan Yamaha, Itu hanya pada bagian arus 12 voltnya. Kalau untuk Honda, 12 voltnya ini, Itu masuk pada saklar dahulu. Kemudian ke klatson. Sementara untuk Yamaha, Untuk bagian 12 voltnya itu langsung menuju klatson. Kemudian, Kontek besinya yang akan masuk pada bagian saklar. Oke, teman-teman. Sekiannya untuk tutorial, Bagaimana sistem kerja dari lampu sein, Lampu depan, Dan klatson. Untuk semua motor ya. Mau dari motor sama dahulu sampai sekarang, Sistemnya masih sama saja. Oke, sekian ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.